Bismillah alhamdulillah Wa alihi tawhirin Wa sahbihi ajma'in Amma ba'du fa'ina astakal hadis kitabullah Wa khairal huda huda muhammadin Wa syarral umur muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finar Bapak ibu muslimin rahimakumlah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Alani amihi kathirotan Atas nikmatnya yang sangat banyak Latuhso Tidak terhitung Dohirotan wa batinatan Baik secara dohir ataupun batin Sehingga wujud kita Beribadah kepada Allah itu Kita harus bisa mensyukuri Ne'mat-ne'mat yang diberikan Oleh Allah kepada kita Wa syukurum loha ingkuntum Iyahu ta'budun Itulah yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran Bersyukur kepada Allah jika kita ini Menyembah Allah Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Kita pergunakan Kesempatan, waktu, kelonggaran, dan segala kenikmatan Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Menjadikan kita ingat kepada Allah Dan lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semuanya itu akan bisa kita lakukan Kalau kita mengetahui ilmunya Sehingga al-ilmu qabal al-qawul wal-amal Ilmu itu harus mendahului Sebelum berbicara dan beramal Sumber ilmunya ada di dalam Al-Quran Dengan taksirnya Dan hadis Nabi SAW dengan syarahnya Kita pelajari kitab Umdadul Ahkam Kalau di dalam kitab Yang ada di hadapan Bapak Ibu-Ibu Itu hadisnya nomor 43 Kalau di dalam kitab saya Mungkin saya akan dicajakkan Lafadnya Urutan hadisnya nomor 47 Ini buat yang lepas Yang bunyinya An-a-i-sata Lihat ya? Hadis nomor 48 Atau kalau disitu ada nomor 43 Seperti di wawas Pak Hadis ya? Di wawas hadis ya? Monggo di wawas Sinta sih maus Monggo Yat-taki'u ini Di hadis ini An-a-i-sata Radhiallahu anha Kolat berkata A-i-sata Radhiallahu anha Karena adalah Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Yat-taki'u Beliau bersandar Jadi Memiringkan Kepala beliau Memiringkan Badan beliau Bertelekan Pembersandar Fi Hijri Dalam Pangkuanku Artinya Dalam Pangkuan A-Ishah Wa'ana Ha'idun Sedangkan Aku Kata A-Ishah Adalah Orang yang Hed Perempuan Hed Faya Kero'ul Quran Maka Beliau Membaca Al-Quran Kalau Di dalam Riwayat Yang lain Lafalnya Pada Imam Bukhari Itu Kana Ya Kero'ul Quran Warok Suhu Fi Hijri Wa'ana Ha'idun Jadi Beliau itu Membaca Al-Quran Kepala beliau itu Berada Dalam Pangkuanku Dan Saat itu Aku Dalam Keadaan Hed Nah Yang dimaksud Dengan Yat Takiu Beliau Bersandar Di situ Adalah Wado'a Roksahu Fi Hijriha Jadi Meletakkan Kepala Beliau Pada Pangkuan A'isah Jadi Rasulullah Itu Meletakkan Kepalanya Pada Pahanya A'isah Artinya Dalam Pangkuan A'isah Nah Waktu itu A'isah Dalam Keadaan Hed A'isah Ini Mendengarkan Atau Mendengar Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Membaca Al-Quran Maka Di dalam Hadis ini Kita Mendapatkan Pelajaran Bahwa Tidak Menjadi Persoalan Tidak Menjadi Masalah Perempuan Yang Dalam Keadaan Hed Itu Saling Menyentuh Dengan Suaminya Bercengkerama Dengan Suaminya Berbincang Bincang Dengan Suaminya Dengan Keluarganya Makan Makan Minum Minum Itu Tidak Menjadi Masalah Kenapa Ini Dilakukan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Nah Ini Termasuk Di antara Sebabnya Hikmah Yang Bisa Kita Dapatkan Adalah Menyelisihi Perbuatan Orang Orang Yahudi Jadi Ketika Orang Orang Yahudi Para Istrinya Itu Datang Bulan Dalam Keadaan Hed Mereka Menyisihkan Istrinya Menyendirikan Istrinya Tidak Diajak Berkumpul Bareng Tidak Diajak Makan Bareng Tidak Diajak Minum Bareng Jadi Disisihkan Karena Menganggap Perempuan Yang Datang Bulan Itu Dalam Keadaan Kotor Memang Perempuan Yang Dalam Keadaan Hed Itu Dalam Keadaan Kotor Karena Disebutkan Juga Di Dalam Al-Quran Ya Ya Sa'alu Naka Anil Mahid Kul Hua Anan Faktah Zilun Nisa Afil Mahid Jadi Ketika Para Sahabat Bertanya Kepada Rasulullah Tentang Hed Itu Maka Rasulullah Menjawab Disuruh Menjawab Oleh Allah Ta'ala Kul Hua Anan Itu Adalah Gangguan Kotoran Jauhi Jauhi Perempuan Dalam Keadaan Hed Artinya Menjauhi Bukan berarti Disisihkan Sebagaimana Yang Perbuat Dilakukan Orang Yahudi Tidak Tapi Tidak Didatangi Untuk Berkumpul Secara Khusus Berjima Tidak Sedangkan Kalau Misalnya Seperti Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Sallallam Di Dalam Hati Sini Ini Boleh Ditiru Boleh Di Ikuti Kita Kita Boleh Mengikuti Rasulullah Sallallam Dan Ini Menunjukkan Keharmonisan Rumah Tangga Rasulullah Sallallam Dan Ketika Ber Dua Dengan Aisyah Ketika Bersama Dengan Istrinya Atau Istri-istrinya Rasulullah Itu Biasa Bersenandung Membunyikan Bacaan-bacaan Al-Quran Senandungnya Rasulullah Itu adalah Kiruatul Quran Dan Itulah Penyejuk Hati Rasulullah Akan Berbeda Sekali Dengan Masyarakat Kita Ini Mungkin Kalau Suami Istri Yang Keluar Dari Lesannya Senandung Nopo Kita Senandung Dangdut Dangdutan Nyanyi Nyanyian Kan Begitu Kita Bisa Meniru Bagaimana Contoh Rasulullah Sallallahu Sallam Berdua Bersama Dengan Istri Atau Istri-istrinya Rasulullah Membiasakan Dengan Membaca Al-Quran Dan Itu Didengar Oleh Aisyah R.A Walaupun Aisyah R.A Itu Dalam Keadaan Haid Itu Tidak Menjadi Persoalan Yang Hidkan Anunya Aisyah Secara Fisik Jasadnya Aisyah Itu Bersih Suci Jadi Tidak Mempengaruhi Rasulullah Sallallahu Mempengaruhi Orang lain Tidak Menjadi Masalah Meskipun Dibacakan Al-Quran Lalu Bagaimana Kalau Apa Perempuan Yang Hid Itu Membaca Al-Quran Kalau Di Dalam Hati Sini Kan Contohnya Rasulullah Membaca Al-Quran Atau Tidak Disebutkan Perempuan Yang Hid Itu Membaca Al-Quran Nah Dalam Persoalan Ini Itu Terjadi Ikhtilaf Di Kalangan Para Ulama Jadi Terjadi Perbedaan Pendapat Ada Berpendapat Bahwa Perempuan Itu Kalau Sudah Datang Bulan Dalam Keadaan Junuh Dalam Keadaan Hid Artinya Tidak Dalam Keadaan Bersih Dan Suci Itu Tidak Boleh Membaca Al-Quran Sebagian Ulama Berpendapat Demikian Jadi Membaca Al-Quran Dalam Keadaan Tidak Suci Dalam Keadaan Hid Itu Tidak Boleh Itu Menurut Sebagian Ulama Di Antaranya Adalah Ibnu Daki Kil' Aid Beliau Berpendapat Fi Halal Fi'li Isyaratun Ila Annal Ha'idha Latak Ra'ul Quran Beliau Berpendapat Dengan Hadis Ini Menunjukkan Bahwasanya Perempuan Yang Hid Itu Tidak Boleh Membaca Al-Quran Karena Bacaan Al-Quran Perempuan Yang Hid Itu Seandainya Itu Diperbolehkan Nah Tentunya Ada Uh Tijailan Ilatan Sis Aleiha Itu Ada Hujah Didatangkan Menunjukkan Nasnya Itu Menurut Sebagian Ulama Sehingga Kalau Perempuan Itu Dalam Warahid Tidak Berani Membaca Al-Quran Ayo Tad Harus Kemudian Jawabannya Tidak Bersih Tidak Suci Atau Datang Bulan Kemudian Juga Ada Pendapat Para Ulama Diperbolehkan Untuk Membaca Al-Quran Kok Ada Pendapat Yang Berbeda Yang Satu Membolehkan Yang Satu Tidak Membolehkan Masing-masing Suga Mendatangkan Dalih Jadi Begini Bapak Ibu Muslimin Rahimah Di Dalam Urusan Furuk Di Dalam Islam Ini Ada Cabang-cabang Islam Dan Dalam Urusan Usul Itu Boleh Berbeda Pendapat Asal Memegang Dalil Dalam Persoalan Furuk Tetapi Dalam Persoalan Usul Itu Tidak Tidak Boleh Berbeda Pendapat Tidak Boleh Berbeda Pendapat Misalnya Usulnya Sholat Wajib Tidak Boleh Ada Perselesaian Pendapat Hukumnya Sholat Waktu itu Sunnah Tidak Boleh Ya harus Dihukumi Wajib Sudah Menjadi Ketetapan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ada Pun Dalam Persoalan Furuk Sholat Misalnya Kalau Orang Sholat Itu Ada Yang Kaifiyah Itu Berbeda Ada Yang Waktu Tak Sahud Seperti Ini Atau Yang Langsung Seperti Ini Kemudian Ada Yang Baru Duting Kan Begitu Kita Saksikan Itu Persoalan Furuk Jadi Tidak Ada Masalah Berbeda Tidak Ada Masalah Nah Demikian Juga Bacaan Ada Dalil Dalil Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Dicontohkan Para Sahabat Abu Bakar Umar Usman Nanti Akan Kita Temukan Di Dalam Kitab Ini Mereka Kalau Memulai Membaca Al-Fatihah Itu Mereka Memulai Bi Dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin Tetapi Sebagian Nanti Juga Akan Kita Temukan Ada Yang Berpendapat Memulai Membaca Surat Al-Fatihah Itu Dengan Bi Bismillahirrahmanirrahim Nah Itu Perbedaan Perbedaan Yang Tidak Perlu Untuk Diperkarakan Tidak Perlu Untuk Di Perdebatkan Asalkan Yang Bersangkutan Itu Ketika Beramal Itu Ada Dalil Yang Dia Ketahui Yakin Nas Dalilnya Itu Ada Jadi Selagi Bisa Mendatangkan Dalil Dalil Yang Sori Dari Nabi Sallallam Itu Tidak Menjadi Masalah Boleh Untuk Diamalkan Nah Seperti Juga Kita Dapati Sebagian Dari Sudara-sudara Kita Kalau Solat Sunnah Dua Rokaat Duduknya Seperti Duduk Seperti Dua Rokaat Dari Tiga Tiga Tua Rokaat Itu Itu Ada Dalil Ada Dasarnya Kemudian Sebagian Berpendapat Tidak Begitu Tapi Duduknya Walaupun Subo Walaupun Sunnah Dua Rokaat Ya Sama Duduknya Tawa Tawar Perbedaan Seperti Ini Tidak Perlu Tidak Begitu Kenapa Ini Perbedaan Pendapat Dalam Urusan Furu Cara Memahami Dalil Dan Bukan Menjadi Kepastian Harus Begitu Dikali Yang Lain Mungkin Kita Belum Pernah Mendengar Ada Yang Solat Belum Pernah Mengetahui Sami Allahu Liman Hamidah Allahu Akbar Nanti Ini Kalau Paling Contoh Sami Allah Sami Allahu Liman Hamidah Allah Allahu Abad Nah Kita Tidak Boleh Menyalahkan Oh Tidak Begitu Kita Mengatakan Tidak Begitu Karena Kita Ngajinya Begini Kan Begitu Yang Kita Dapatkan Kan Begini Sementara Kita Belum Mendapatkan Hatis Hatis Yang Menerangkan Begitu Jadi Kalau Misalnya Ada Perbedaan Perbedaan Itu Nah Kita Tanya Kita Ingin Tahu Dalil Yang Dipakai Ada Tidak Sama Sebagian Dari Kalangan Kita Ada Pendapat Pendapat Termasuk Dalam Persoalan Ini Perempuan Perempuan Yang Juno Perempuan Perempuan Yang Hat Atau Nifas Atau Tidak Suci Tidak Boleh Membaca Al-Quran Bahkan Menyentuh Mushaf Al-Quran Pun Juga Tidak Boleh Ini Pendapat Kalau Misalnya Yakin Dan Mengikuti Pendapat Tersebut Silahkan Tetapi Jangan Sampai Menyalahkan Pendapat Yang Tidak Sama Dengan Pendapat Seperti Itu Kalau Kalau Misalnya Pendapat Tidak Boleh Menyentuh Al-Quran Karena Berdasarkan Dalil Layamassuhu Illal Mutoh Harun Kan Begitu Ayat Yang Dijadikan Dalil Pada Umumnya Tidak Bisa Menyentuhnya Tidak Boleh Menyentuh Al-Quran Itu Illal Mutoh Harun Kecuali Orang-orang Yang Suci Kemudian Ulama Sebagian Memahami Sucinya Itu Dalam Keadaan Tidak Beratas Sucinya Itu Dengan Berwudu Berbeda Lagi Dengan Mufasir Yang Lain Ulama Yang Lain Cara Memandang Cara Memahaminya Tidak Demikian Ternyata Yang Dimaksud Dengan Layamassuhu Illal Mutoh Harun Tidak Menyentuh Al-Quran Kecuali Al-Mutoh Harun Al-Mutoh Harun Ai Al-Malaikah Gitu Karena itu ada di dalam kitab Tafsir Maksur Juga Maksur itu berdasarkan asal Dari para sahabat Dan itu bener Jadi Yang menyentuh Al-Quran Dilaukil Mahfud Itu adalah Para Para Malaikah Jadi Laisal Murad Tidak Yang dimaksud Itu adalah Waktu Kita yang ada di dunia ini Menyentuh Mus'haf Al-Quran Kenapa Al-Quran Mus'haf itu Adalah bikinan Mus'haf Al-Quran Itu adalah Lembaran Lembaran Sedangkan Cara berpikir Yang kedua Al-Quran Itu adalah Lafdun Wa Ma'nan Itulah Yang dimaksud Dengan Al-Quran Jadi Al-Quran Itu adalah Lafdun Wa Ma'nan Lafdun Itu adalah Lafad Lafad Ucapan Bunyi Bunyi Kemudian Maknan Itu adalah Pengertian Sehingga Ketika Di zaman Rasulullah Al-Murad Al-Quran Yang dimaksud Dengan Al-Quran Itu adalah Kalamullah Yang diturunkan Kepada Rasulullah Kemudian Disampaikan Kepada Para sahabat Itu Misalnya Ikra Bismi Robi Kalali Kholaq Kita kan Dengar Itu ya Para sahabat Mendengarlah Ya itu Yang dimaksud Dengan Al-Quran Lafad Itu Karena waktu itu Rasulullah Tidak menulis Para sahabat Yang ada Yang Yang menulis Tapi yang dimaksud Sesungguhnya Al-Quran Itu adalah Lafdun Wa Ma'nan Ucapan Ucapan Lafad Lafad Dan Ma'na Sehingga Sebagian Itu Memandang Tanpa Berwudhu Pun Menyentuh Musraf Al-Quran Pun Juga Tidak Menjadi Persoalan Nah Ketika terjadi Perbedaan Perbedaan Seperti ini Tidak Usah Mentang-mentang Kemudian Marah-marah Tidak cocok Kemudian Terjadi Pertengkaran Pertengkaran Tidak Perlu Demikian Nah Dilihat Sudut Pandangnya Cara Berpikirnya Di Kali Yang Lain Juga Hasan Bin Sabit Lepat Itu Salah Seorang Penyair Itu Sedang Bersenandung Di masjid Bernyanyi Di masjid Dengan Laku Kubahan Kubahannya Datang Masuk Umar Bin Hotop Kemudian Falaki Dohu Mendelii Hasan Dipendelii Masuk Dipendelii Mandekok Nanti Tidak Pantes Nyanyi Masjid Nah Hasan Paham Ini Eh Umar Lawang Beberapa Waktu Yang Lalu Kemarin Saya Berbuat Demikian Ada Orang Yang Lebih Baik Daripada Kamu Kamu Sekarang Bersikap Kepada Saya Demikian Yang Dimaksud Lebih Baik Daripada Umar Itu Adalah Rasulullah Artinya Dibiarkan Oleh Rasulullah Nah Kemudian Dipahami Jadi Boleh Nyanyi Di masjid Boleh Tidak Ada Masalah Asalkan Asalkan Pada Tempatnya Terus Dipahaminya Jangan Dipahami Secara Sembarangan Kalau Begitu Nyanyi Di masjid Boleh Katani Sholat Nyanyi Di Sek Katani Sholat Nyanyi Di Sek Ngiling Tiang Sholat Ya Tidak Demikian Ya Di Luar Waktu Orang Sedang Beribadah Kepada Allah Jangan Sampai Mengganggu Orang Yang Sedang Sholat Sedang Beribadah Sedang Mengadakan Kegiatan Kegiatan Ngaji Dan Lain Sebagainya Jadi Ditempatkan Pada Tempatnya Kembali Kepada Hadis Yang Kita Pelajari Bahwa Termasuk Membaca Al-Quran Ini Sebagian Ulama Juga Membolehkan Karena Kiraatul Quran Ini Itu Adalah Bagian Dari Tikrullah Bagian Dari Berlikir Kepada Kepada Allah Nah Itu Ada Hadis Yang Sahih Dalam Riwat Imam Bukhari Itu Karena Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Belia Itu Berdikir Kepada Allah Atas Setiap Keadaan Beliau Jadi Pada Semua Keadaan Artinya Pada Semua Keadaan Ya Baik Keadaan Bersih Suci Atau Tidak Dalam Semua Keadaan Belia Itu Berdikir Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sampai Disebutkan Dalam Kitab Sahih Bukhari Itu Ada Babu Taqadil Haid Al-Manasik Al-Manasik Kuluha Inla Tawah Dab Tentang Perempuan Yang Haid Itu Menyelesaikan Menunaikan Tata Cara Ibadah Haji Semuanya Kulaha Semuanya Meskipun Dalam Keadaan Hid Diselesaikan Semuanya Kecuali Satu Kalau Dalam Keadaan Hid Kecuali Satu Yang Tidak Ditunaikan Harus Selesai Hid Hid Yaitu Tawaf Orang Yang Berhaji Itu Kalau Perempuannya Itu Hid Tawaf Tidak Boleh Dilakukan Dia Harus Menunggu Sucinya Makanya Di Negeri Negeri Yang Jauh Dari Mas Jitil Haram Karena Pertimbangan Pertimbangan Waktu Dan Pertimbangan Biaya Itu Akhirnya Dicarikan Obat Pengundur Hid Lersah Jadi Diminum Obat Supaya Tidak Keluar Darah Darah Hid Itu Pernah Terjadi Pada Masa Rasulullah Sallallahu Ketika Aisah Melakukan Manasik Haji Itu Dalam Perjalanannya Beliau Datang Bulan Kemudian Rasulullah Sallallahu Menyuruh Memerintahkan Untuk Melakukan Semua Aktivitas Kegiatan Kegiatan Manasik Haji Itu Kecuali Tawaf Kalau Solat Jelas Tidak Nah Ketika Menyuruh Untuk Melakukan Kaifiyah Atau Manasik Haji Termasuk Baca Quran Berdikir Kalbiah Melakukan Amalan Amalan Ibadah Mendekatkan Diri Kepada Allah S.W.T Karena Tidak Disebut Secara Khusus Jadi Tidak Sebagian Ulama Berpendawat Boleh Perempuan Yang Haid Itu Membaca Al-Quran Nah Baru Setelah Selesai Semuanya Kemudian Sudah Tuntas Masa Haidnya Baru Kemudian Melakukan Tawaf Melakukan Tawaf Mestinya Sunnahnya Demikian Mestinya Jadi Penyelenggara Haji Mestinya Sabar Mestinya Jadi Sabar Sampai Menyelesai Orang-orang Yang Berhaji Itu Bisa Menyelesaikan Ibadah Haji Dengan Sempurna Termasuk Penyelenggara Haji Sabar 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 Akhirnya Dibikin Obat Anti Head Atau Mengundurkan Head Padahal Itu Obat Berpengaruh Bagi Kesehatan Kemudian Dalil Yang Lain Ulama Yang Membolehkan Untuk Membaca Al-Quran Atau Berdikir Kepada Allah Atau Melafatkan Imam Malik Itu Ketika Menyembeleh Korban Dalam Keadaan Junub Sebenarnya Saya tidak Mau Baca Bismillah Tapi Karena Allah Sendiri Memerintahkan Wal Kurus Malloha Dan Sebutlah Nama Allah Pada Waktu Menyembeleh Dari Binatang Yang Kalian Sembelih Itu Sebutlah Nama Allah Sehingga Apa Waktu Dalam Keadaan Junub Itu Baca Bismillah Kemudian Juga Dalil Yang Lain Bagaimana Rasulullah S.A.W. Mengirimkan Surat Kepada Raja-raja Kafir Pada Waktu Itu Ditulislah Surat Oleh Sahabat Itu Atas Perintah Rasulullah S.A.W. Ditulislah Surat Disitu Ada Bismillahirrohmanirrohim Kul Ta'alau Ila Kalimatin Sawaan Baynana Wabaynakum Allah Tak butuh Ila Allah Awkamakola Nah itu dibaca Oleh mereka-mereka Orang-orang kafir Demikian juga Dalil-dalil Yang Yang lain Jadi Sebagian ulama Ada yang berpendapat Tidak boleh Perempuan Membaca Quran Tidak boleh Sehingga waktu Ngaji Ayo Ngaji Aku Perai Kalau kita Mengikuti pendapat Yang seperti itu Ya Perai teman Ngaji Tapi Kalau kita Cara berpikirnya Ngaji itu Faridah Tolak Tolak Bul'ilmi Faridah Tulli Muslimin Misalnya Karena itu Tuntutan Dan Kewajiban Yang harus Ditunaikan Ya jadi Tidak masalah Asalkan Bisa Menjaga Asalkan Bisa Bisa Menjaga Kalau ke masjid Bagaimana Ya tidak menjadi Persoalan Asalkan Bisa Menjaga Karena Duduknya Makasnya Di masjid Itu Karena ada Kepentingan Bagaimana Jagong Tapi Ngaji Mempelajari Ilmu Jadi Tidak ada Masalah Sebenarnya Sebagian Dari Sudara Kita Lakin Apa Bagaimana Ngaji Perai Akhirnya Bagaimana Ngaji Bagaimana Asal Ilmu Kan Rugi Maksudnya Kita Rubah Cara Berpikir Kita Jadi Apakah Ngaji Apakah Baca Quran Apakah Hapalan Atau Berpikir Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Itu Tidak Menjadi Masalah Kalau Kita Mengerti Dalil Jadi Kalau Misalnya Perbedaan Ini Sudah Kita Dapati Dalil Dalil Masing-masing Ini Kita Ambil Jalan Naik Ulung Jadi Melihat Ditingali Sesuai Kebutuhannya Kembali Masjid Ada Hadis Hadis Kita Belajari Faya Kera'ul Quran Jadi Kana Rasulullah S.A.W. Yataki Ufi Hijri Wa Anaha Ilun Faya Kera'ul Quran Dari Hadis Ini Ada Yang Perlu Untuk Ditanyakan Bawah Ibu Sebelum Kita Lanjutkan Hadis Berikutnya Selasih Jadi Memegang Al-Quran Dan Membaca Al-Quran Ada Yang Berpendapat Tidak Boleh Sebagian Ulama Berdasarkan Dalil-dalil Yang Tadi Saya Bacakan Tetapi Sebagian Ulama Itu Menerangkan Boleh Membaca Al-Quran Karena Memang Ada Kepentingan Hajat Atau Kepentingan Kepentingan Tertentu Termasuk Karena Untuk Berlikir Karena Untuk Mengaji Karena Untuk Tolabul Ilmi Dan Lain Sebagainya Itu Boleh Sedangkan Yang Berpendapat Tidak Boleh Menyentuh Al-Quran Tadi Dalilnya Layama Suhu Ilal Mutah Harun Tetapi Itu Disanggah Oleh Yang Membolehkan Menyentuh Musaw Al-Quran Karena Yang Dimaksud Layama Suhu Ilal Mutah Harun Itu Adalah Al-Malaika Jadi Tidak Apa Menyentuh Quran Tidak Menjadi Perso Persoalan Misalnya Musaw Al-Quran Jalan Jalan Ceplek Jenengan Jarnin Dipundut Rien Ini Quran Jatuh Misalnya Misalnya Dipundut Dipundut Tidak Menjadi Persoalan Perbedaan Perbedaan Tadi Itu Dal-Dalnya Sudah Saya Kemukakan Kita Lanjutkan Hadis Berikutnya Jelas Bagi An Mu'adah Binti Abdillah Kolat Sa'al Tua Isata Radiyallahu Anha Mu'adah Ini Adalah Anak Perempuan Abullah Al-Adawiyah Beliau Dari Kampung Haruro Kurang Lebih Ada Tiga Mil Dari Medina Jarak Tempuhnya Dia Perempuan Tabiin Tidak Pernah Bertemu Dengan Rasulullah Tapi Bertemu Dengan Sahabat Termasuk Bertemu Dengan Aisyah Istri Rasulullah Sallallahu Sallam Dia Bertanya Kepada Aisyah Fakultu Mabalul Ha'idi Kenapa Mabalu Kenapa Al-Ha'idu Perempuan Yang Hed Itu Takadis Sa'umah Dia Harus Mengkodok Menunekan Puasa Pada Waktu Hed Kok Dia Harus Menyelesaikan Puasa Di Bulan-bulan Yang Lain Wala Wala Takadis Sholat Tetapi Kok Tidak Mengkodok Sholat Tidak Menunekan Sholat Di Hari-hari Yang Lain Mengganti Sholatnya Semasa Dia Itu Libur Sholat Semasa Libur Sholat Itu kan Macem-macem Masa Liburnya Ada Sholatnya Liburnya Tiga Hari Tujuh Hari Ada Lima Belas Hari Tetapi Kalau Perempuan-perempuan Yang Sudah Tidak Teratur Masa Hed Itu Bisa Jadi Lebih Panjang Liburnya Satu Bulan Itu Bisa Dua Sampai Tiga Kali Mengalami Siklus Hed Itu Masa-masa Mendekati Menopaus Biasanya Terjadi Kalau Sudah Jatuh Masanya Menopaus Baru Kemudian Wajib Sholat Terus Seumur Hidup Seperti Laki-laki Sholat Nah Ini Ditanyakan Oleh Mu'adah Kenapa Perempuan Hed Itu Menunaikan Sholat Mengkodok Sholat Mengkodok Puasa Tetapi Tidak Mengkodok Sholat Artinya Kodok Itu Mengganti Di Waktu Yang Lain Menyelesaikan Menunaikan Di Hari Yang Lain Fakolat Maka Aisyah Menjawab Ah Haruri Yatu Anti Apakah Kamu Itu Perempuan Haruro Apakah Kamu Itu Perempuan Haruro Istilah Haruro Bapak Ibu Muslimin Rahim Allah Itu Sudah Mashur Sesudah Wafatnya Rasulullah S.W. Salam Khususnya Pada Waktu Kepemimpinan Imam Ali R.A. Mereka Itu Adalah Orang-orang Yang Keluar Tidak Mengikuti Ali Mereka Itu Adalah Orang-orang Yang Hanya Berpaham Kepada Quran Tidak Mau Kepada Sunnah Jadi Dengan Hatis Hatis Nabi Itu Tidak Mau Quran Saja Sudah Sudah Cukup Jadi Al-Quran Sudah Cukup Dan Itulah Munculnya Khawarid Munculnya Khawarid Di antara Seperti Itu Tanda Tandanya Kemudian Gejalanya Kemudian Yang Muncul Waktu Itu Yang Paling Banyak Adalah Di Kampung Haruro Ini Sehingga Orang-orang Haruro Yang Mengikuti Paham Seperti Itu Mereka Disebut Haruria Kalau Perempuan Laki-laki Haruriu Makanya Aisah Ini Ketika Ditanya Mabalul Ha'i Taqdi As-Sawm Walah Taqdi Solah Aisah Itu Berperasangka Berasumsi Perempuan Yang Datang Ini Adalah Yang Bertanya Ini Adalah Perempuan Dari Daerah Haruro Kemudian Paham Dan Cara Berpikir Seperti Orang-orang Haruro Ini Itu Orang-orang Khawarid Paham Ya Quran Saja Sunnah Tidak Dipakai Sekarang Ini Jadi Ciri Jadi Kalau Quran Yang Dipakai Sunnah Tidak Dipakai Hati-hati Itu Salah Satu Ciri Dari Khawarid Contohnya Apa Yang Diharamkan Oleh Allah Di Dalam Al-Quran Hanya Empat Sedangkan Kodok Tidak Haram Yang Lainya Tidak Haram Yang Haram Cuman Empat Saja Korannya Empat Jadi Tidak Pakai Hadis Karena Korannya Sudah Jelas Hurrimat Alaikum Diharamkan Atas Kalian Al-Maitatu Waddamu Walahmul Hanzir Wama Unzila Wama Unzila Ilah Akhir Ayah Mugati Wasbi Surat Al-Maitan Padahal Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Diberi Hak Untuk Membuat Syariat Atas Izin Allah Ta'ala Dalilnya Wama'atakum Rasuluh Fakhuduhu Wamanahakum Anhu Fantahu Itu dalilnya Dalam surat Al-Hajr Al-Hajr Ayat 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 Ketujuh Di bagian Tengah Sampai Akhir Jadi Kalau Sebagian Dari kalang Kita Ini Milih Quran Saja Hadis Tidak Dipakai Ini Hati-hati Ini Paham Yang Menyesatkan Paham Yang Menyelewengkan Karena Kita Disuruh Oleh Nabi Supaya Berpegang Dengan Dua Perkara Al-Quran Dan Hadis Al-Quran Hadis Itu Sebagai Penjelas Pelengkap Jadi Penerjemah Daripada Al-Quran Itu Hadis Maka Aisah Kembali Kepada Hadis Bertanya Apakah Kamu Haruriya Fakultu Saya Jawab Katamu Allah Lastu Biharuri Yati Oh Saya Ini Bukan Haruriya Saya Saya Ini Bukan Khawarit Saya Ini Walakin Nih As Alu Tetapi Saya Ini Bertanya Bener Saya Ini Bertanya Betul Ini Tanya Saya Ini Bener Ingin Cari Ilmu Saya Bukan Untuk Bantah Pertanyaannya Ini Fakolat Maka Aisah Menjawab Kana Yusibuna Jalika Adalah Menimpa Kepada Kami Hal Itu Artinya Kami Kami Para Perempuan Itu Kedatangan Bulan Datang Bulan Hei Fanu Maru Maka Kami Diberintah Oleh Rasulullah Sallallahu Assalam Bikodok Untuk Mengkodok Puasa Jadi Berapa Hari Kalau Tidak Puasa Dia Harus Mengganti Fa'id Datum Min Ayyamin Ukor Mengganti Di Hari Yang Lain Dan Tidak Kami Ini Tidak Diperintah Untuk Mengkodok Solat Jadi Kalau Misalnya Tidak Solat Tujuh Hari Kami Tidak Perlu Mengganti Tujuh Hari Harus Solat Kan Sebagian Dari Kalangan Kita Ada Yang Bertobat Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Semasa Hidupnya Tidak Solat Akhirnya Tobat Kemudian Waktu Solat Dulu Saya Tidak Solat Berapa Tahun Tidak Solat 20 Tahun Berarti Selama 20 Tahun Itu Dia Mengkodok Solat Duhur Patroka'at Tambah Lagi Patroka'at Asar Patroka'at Tambah Lagi Patroka'at Terus Selama Berapa Kali Dia Tidak Solat Tidak Demikian Sudah Cukup Dengan Tobat Sudah Mencukupi Kalau Kita Dulu Banyak Bermaksiat Kita Banyak Berdosa Tobat Yang Nasuhah Sudah Mencukupi Kecuali Yang Ada Dalamnya Disini Seperti Puasa Jadi Kalau Tidak Puasa Berapa Lama Berapa Hari Ya Maka Ada Kewajiban Untuk Mengganti Di Hari Yang Di Hari Yang Lain Oleh Karena Itu Bapak Ibu Muslimin Rahimah Allah Di Dalam Hadis Ini Kita Dapati Banyak Pelajaran Dan Hikmah Bagaimana Bagaimana Para Tentang Ilmu Ilmu Salah Salah Satu Yang Ditanya Itu Antara Mengkodok Sholat Dan Puasa Kenapa Kalau Puasa Ada Kodoknya Kemudian Kalau Sholat Tidak Ada Kodoknya Lalu Dijawab Dengan Jelas Dan Ini Menjadi Pelajaran Kalau Kita Ingin Mendapatkan Jawaban Yang Jelas Itu Yang Berdasarkan Dalil Gitu Saja Tidak Usah Bawa Bulet Dalilnya Jelas Contohnya Seperti Aisha Ini Ya Praktisnya Kita Diperintah Oleh Nabi Kalau Puasa Kita Diperintah Untuk Mengkodok Kalau Sholat Tidak Perlu Kodok Ya Sudah Cukup Tidak Perlu Dinalar Kenapa Tidak Perlu Ada Pertanyaan Bagaimana Itulah Syariat Syariat Islam Itu Tidak Berdasarkan Nalar Akar Pertimbangan Perasaan Tapi Syariat Berdasarkan Wahyu Yang Dikatakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Dikatakan Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wa Alihi Wasallam Itulah Syariat Kita Mengamalkan Dini Islam Juga Begitu Ada Dalil Ada Al-Quran Ada Hadis-hadis Nabi Sallallahu Jelas Mukhamat Tidak Usah Kita Ragu Ragu Untuk Beramal Berdasarkan Dalil Contohnya Sebagian Kita Barangkali Juga Ada Ragu Ragu Ini Takbiran Bersama Ini Sampai Kapan Kan Begitu Kalau Idul Fitri Takbirannya Kan Dimulai Dari Malam Sebagian Ulama Berpendapat Begitu Sebagian Laki Berpendapat Memulai Takbirnya Habis Subuh Sampai Menuju Tempat Solat Setelah itu Tidak ada Laki Takbir Tapi Kalau Idul Adha Sebagian Dari Kalangan Kita Takbirnya Malam Sepuluh Tulhijjah Kan Begitu Sampai Hari-hari Tasrik Sedangkan Yang Diamalkan Oleh Rasulullah Dan Para Sahabat Di Dalam Adis Karena Kita Dapati Dalil Yang Sohe Ternyata Memulai Takbir Pada Waktu Idul Adha Itu Adalah Pada Saat Kaum Muslimin Yang Mengadakan Ibadah Haji Sedang Berada Di Hukum Sedang Berada Di Arofah Sedang Melakukan Hukum Kita Yang Di Luar Itu Memulainya Ba Das Subahi Hatta Ayamat Tasrik Al Akhal Min Al Asal Jadi Takbirnya Dari Ba Das Subuh Tanggal 9 Pagi Sampai Hari Tasrik Yang Ketiga Itu Takbir Dan Itu Wa Akba Wa Kholfa Sholah Di Belakang Sholat Takbir Bareng Tidak Lama Sebentar Allahu 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 Akbar La Ilaha Il Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar Walillah Alhamdul Kalau kita Takbirnya Kan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Tiga Kali Lerus Tiga Kali Nomor Dua Kali Bu Nomor Boleh Dua Boleh Tiga Jadi Boleh Dua Boleh Tiga Karena Masih-Masih Juga Ada Riwayat Yang Boleh Allahu Akbar Allahu Akbar Boleh Allahu Akbar Allahu Akbar Yang Penting Ada Riwayat Yang Menerangkan Demikian Nah Itu Sampai Hari Tasrik Hari Yang Ketiga Sesudah Selesai Yang Jarang Dihidupkan Sunnahnya Biasanya Malam Takbirnya Malam 10 Tuh Hija Padahal Sunnahnya Itu Tanggal 9 Pagi Sesudah Sholat Subuh Bapak Ibu Muslimin Rahimah Dari Hatis-hatis Yang Kita Pelajar Ini Mudah-mudahan Menjadi Tambahan Ilmu Yang Bermanfaat Sebelum Saya Akhiri Menawih Yang Terus Ditangkalkan Oke Monggo Saya Mereka Apakah Wanita Yang Selesai Itu Boleh Memulai Dinasah Misalkan Menawahi Dan Saya Tengah Bapak Jika Setiun Yang Di Dalam Hatis Memang Diterangkan Kalau Malamnya Baik Laki Atau Perempuan Sedang Sudah Bermalam Berjimak Berkumpul Kemudian Ada Orang Meninggal Dunia Maka Tidak Disukai Dimakruhkan Bahkan Terlarang Diusahakan Tidak Ngurusi Itu Memang Ada Dalilnya Ada Pun Kalau Misalnya Itu Dalam Keadaan Junub Saja Bukan Karena Malamnya Begitu Loh Bu Ya Hanya Mungkin Karena Junub Karena Hat Dan Sebagainya Terus Kok Tidak Ada Yang Mengurusi Ya Menjeng Tampil Tampil Tidak Tidak Ada Yang Ngurusi Tidak Malam Dan Yang Mengurusi Perempuan Ya Perempuan Yang Mengurusi Laki Laki Ya Laki Laki Boten Nopot Yang Walaupun Itu Adalah Anaknya Misalnya Kalau Saya Punya Anak Perempuan Yang Memandikan Perempuan Perempuan Bukan Saya Kecuali Suami Istri Itu Tidak Ada Masalah Kalau Ibu Memandikan Anak Laki Laki Ini Joko Joko Putu Putu Diserahkan Kepada Sesama Perempuan Bukan 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 Menami Bukan Bukan Allahumma Rabbana Tak Bermina Inaka Antas Ami Alim Wadub Alayna Inaka Antas Tawwab Rahim Wassalamuala Muhammadin Walhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh